Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas terkait besaran gaji ke-13 yang akan diterima oleh seluruh ASN Baik itu PNS Aktif, P3K, Pensiunan, TNI Polri, dan yang lainnya Simak informasinya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman Dari informasi yang beredar di media online menurutnya gaji ke-13 di tahun ini akan lebih besar dari tahun lalu Lalu apakah hal tersebut benar? Sekarang kita akan bahas dan lihat berdasarkan peraturan dan surat edaran terbaru dari Kementerian Keuangan Dilansir dari media online tribunews.com Proses pencairan gaji ke-13 untuk para aparatur sipil negara akan mulai dilakukan pada hari ini Sedangkan untuk rencana pencairannya akan dimulai pada tanggal 1 Juli nanti Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktoral Jenderal Perbendaharaan Atau DJPB Kementerian Keuangan Lalu berapakah besaran gaji ke-13 yang akan diterima oleh para ASN di tahun ini? Serta komponen apa saja yang termasuk ke dalam gaji ke-13 tersebut Berdasarkan petunjuk teknis yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Di sini disebutkan mengenai pokok-pokok pengaturan pemberian gaji ke-13 tahun 2022 kepada aparatur negara Pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan yang bersumber dari APBN Di antaranya pada poin C disebutkan komponen yang diberikan dalam gaji ke-13 tahun ini diatur sebagai berikut Pada poin pertama menyebutkan PNS, P3K, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantas Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik Maka kepada mereka akan diberikan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya Hal ini tentunya berbeda dengan tahun lalu, bahwa di tahun lalu, tunjangan kinerja atau tukin tidak termasuk ke dalam komponen gaji ke-13 Lalu bagaimana dengan ASN yang tidak disebutkan di poin 1? Yaitu bagi pensiun dan penerima pensiun Maka bagi bapak ibu pensiun serta penerima pensiunan akan diberikan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan Dan untuk penerima tunjangan akan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Selain itu, seluruh aparatur sipil negara di tahun ini, pemberian gaji ke-13 tahun ini tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan Jadi, otomatis besarannya akan lebih besar dari tahun lalu, khususnya bagi para ASN aktif yang akan mendapatkan tunjangan kinerja Mengenai besaran yang akan diterima, hal ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2022 Tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 Berikut adalah daftar gaji ke-13 yang akan diterima sesuai dengan yang tercantum di dalam PP nomor 16 tahun 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!